Selamat malam Pak, perkenalkan nama lengkap saya Yohana Tiw, saya mahasiswi undana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Sosiologi semester 3 kelas A dengan NIMS 1903-03-0014. Dalam video singkat kali ini, saya akan menjelaskan hasil review dari buku ke-9, Mata Kuliah Teori Sosiologi Modern. Dengan judul buku, Perkenalan Pada Pengukuran Teori. Yang pertama di sini, kita lihat apa itu teori tes. Siswa pemula yang memulai studi teori tes sering mengajukan pertanyaan seperti, apa itu teori tes dan mengapa itu dibutuhkan? Bagaimana melakukannya berbeda dari belajar mengelola dan menggunakan tes khusus? Apakah teori tes berasal dari psikologi atau apakah itu bidang studi baru? Bagaimana teori tes berhubungan dengan desain penelitian dan statistik? Bab ini harus memberikan setidaknya sebagian jawaban untuk pertanyaan seperti itu. Pada bagian berikut, kami akan mendefinisikan penjelasan dasar yang menjelaskan masalah khusus yang dihadapi dalam pengukuran konstruksi psikologis, menjelaskan tujuan luas teori tes dalam kaitannya dengan masalah ini, dan meninjau asal-usul sejarah disiplin ini. Terakhir, kita akan menarik perbedaan antara teori tes dan aspek lain dari penelitian dan evaluasi ilmu sosial. Untuk memahami kebutuhan teori tes, pertama-tama perlu untuk memahami beberapa hal tentang sifat dasar pengukuran bersama psikologi tes. Wade-Zenover atau sebagai operasi yang dilakukan pada dunia fisik oleh seorang pengamat untuk Stevens pada tahun 1946. Dia mengatakan pengukuran adalah penugasan angka ke objek atau peristiwa sesuai dengan aturan. Tuan Danovic pada tahun 1968 dan Torgerson pada tahun 1958 meningkatkan ketepatan definisi Stevens dengan tidak menganggap bahwa pengukuran berlaku untuk properti objek daripada untuk benda itu sendiri. Ketika seorang ahli kimia fisik mengukur masa molekel suatu senyawa atau ahli biologi menentukan jumlah bakteri dalam stetes air kolam, ini adalah pengukuran atribut tertentu dari objek di bawah investigasi saya, berupa pengantar untuk teori pengukuran. Psikologi sekolah tidak mengukur seorang anak tetapi atribut fisik tertentu dari anak tersebut seperti tinggi atau berat badan atau atribut psikologis seperti perkembangan kosa kata, kematangan sosial, atau pengetahuan tentang penjumlahan dasar. Psikologi itu secara nasional didefinisikan sebagai studi tentang perilaku dan atribut yang mencirikan perilaku individu di rumah, pekerjaan, sekolah, atau lingkungan sosial yang biasa disebut atribut psikologis atau oleh beberapa penulis ciri psikologis. Tidak seperti atribut fisik, atribut psikologis seorang individu tidak dapat diukur secara langsung seperti tinggi atau berat badan. Atribut psikologis adalah konstruksi. Mereka adalah konsep hipotesis produk imajinasi ilmiah informasi ilmuwan sosial yang mencoba mengembangkan teori untuk menjelaskan perilaku manusia. Adanya konstruksi seperti itu bisa tidak pernah dikonfirmasi secara mutlak. Jadi sejauh mana konstruksi psikologis apapun yang menjadi ciri individu hanya dapat disimpulkan dari pengamatan perilakunya. Mari kita pertimbangkan melalui sebuah contoh. Proses pembentukan konstruk dan bagaimana proses itu mengarah pada pengukuran atribut. Misalkan seorang psikolog, psikolog perkembangan yang bekerja di prasekolah memperhatikan bahwa dalam berbagai aktivitas bermain beberapa anak berulang kali mencoba mengarahkan aktivitas orang lain. Setelah mengamati perilaku semacam ini secara konsisten dari waktu ke waktu dan dalam konteks yang berbeda untuk individu yang sama psikologis mungkin mulai melabeli perilaku seperti itu sebagai mendominasi secara sosial. Psikologis ini telah menemukan konstruksi teoritis yang mencakup sejumlah perilaku serupa tetapi menemukan sebuah konstruksi tidak sama dengan mengukur konstruksi itu. Sebelum pengukuran konstruk dapat dilakukan perlu untuk menetapkan beberapa aturan korespondensi antara konstruk teoritis dan perilaku yang dapat diamati yang adalah indikasi sah dari konstruksi itu. Proses ini disebut menetapkan definisi operasional. Misalnya, untuk mengukur dominasi sosial psikolog harus menentukan jenis perilaku apa dalam pengaturan bermain prasekolah adalah dianggap mendominasi. Kemudian, psikolog harus menyusun rencana untuk dapat sampel perilaku seperti itu dalam situasi standar dan mencatat pengamatan untuk setiap anak dalam format standar. Ini membutuhkan pengembangan instrumen atau tes untuk membangun dominasi sosial. Secara garis besar Uji dapat didefinisikan sebagai prosedur standar untuk mendapatkan sampel perilaku dari domain tertentu seperti yang digunakan dalam teks ini. Istilah uji mengacu pada prosedur untuk mendapatkan sampel individu performa optimal atau seperti yang ditunjukkan oleh tes bakat atau prestasi yang diujinya adalah diperintahkan untuk dilakukan yang terbaik dari mereka atau sampel individu kinerja kas atau seperti pada kuesioner atau inventaris di mana responden melaporkan perasaan, sikap, minat atau reaksi kas mereka terhadap situasi. Kemudian, pendekatan lain untuk pengambilan sampel kinerja kas adalah jadwal standar dan daftar perilaku yang dapat digunakan oleh pengamat yang merekam perilaku yang ditampilkan oleh subjek dalam pengaturan naturalistik. Ketika seorang psikolog menyiapkan daftar perilaku untuk diperiksa dan dinilai oleh pengamat menggunakan jadwal yang telah ditentukan. Ketika seorang instruktur kimia menulis satu set item pilihan ganda pada tingkat aktivitas elemen dalam grafik periodik atau ketika seorang konselor meminta klien menilai beberapa keadaan cemas mereka dalam perasaan, dalam daftar situasi sosial masing-masing membuat tes dalam arti kata yang paling luas. Kemudian, apa itu teori tes? Pengukuran atribut psikologis terjadi ketika nilai kuantitatif diberikan untuk sampel perilaku dikumpulkan dengan menggunakan tes. Dengan kata lain, pengukuran telah diambil ketika psikolog menghitung jumlah tindakan dominasi sosial pada cek list yang ditampilkan seorang anak selama periode observasi 5 menit atau ketika instruktur kimia menghitung jumlah item yang dijawab siswa dengan benar dan mencatat skor total. Dari pengukuran perilaku yang dapat diamati, pengembang tes menarik dari kesimpulan tentang jumlah konstruksi teoritis yang mencirikan sebuah individu. Mengapa psikolog dan pendidik mencoba mengukur konstruksi yang tidak dapat diamati secara langsung? Dalam pendidikan dan psikologi, konstruksi menyediakan metode yang efisien dan nyaman untuk memberikan label pada sejumlah perilaku serupa. Tanpa konstruksi semacam itu, untuk mengklasifikasikan dan mendeskripsikan perilaku atomistik individu, sebagian besar godaan untuk mengamati fenomena perilaku kompleks akan larut ke dalam kekacauan dan kebingungan. Pertimbangkan beragam kata, tindakan, dan interaksi yang dapat terjadi dalam suatu hari dalam suatu ruang kelas. Kronbach pada tahun 1969 mungkin mengecilkan kasus ketika dia menegaskan bahwa mempelajari kegiatan kelas setidaknya sesulit mempelajari badai. Seorang pengamat yang mencoba mencatat dan mendeskripsikan setiap tindakan individu dalam latar ini akan segera kewalahan oleh tugas tersebut. Lebih jauh lagi setiap upaya untuk memprediksi, mengontrol, atau menentukan penyebab dari setiap perilaku yang terisolasi hampir tidak ada harapan. Melalui penggunaan konstruksi bagaimanapun server dapat mulai mengklasifikasikan dan mengelompokkan contoh perilaku serupa dan mengkomunikasikan dalam istilah kompak apa yang mereka telah miliki yang telah mereka saksikan juga. Konstruksi seperti itu adalah blok bangunan dasar teori tentang perilaku manusia. Pada tingkat yang paling sederhana teori psikologi adalah pernyataan tentang kemungkinan hubungan antara dua konstruksi psikologis atau antara suatu konstruksi dan sebuah fenomena yang dapat diamati dari konsekuensi praktis. Akhirnya, melalui penyelidikan empiris dan pembuktian teori-teori tersebut dimungkinkan untuk memprediksi atau mengendalikan pola perilaku tertentu untuk mencapai tujuan ini bagaimanapun biasanya perlu untuk mengukur pengamatan perilaku yang memakili konstruksi yang diajukan oleh ahli teori. Demikian hasil dari review buku ke-9 Mata Kuliat Teori Sosiologi Modern yang saya buat. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan ketika saya menjelaskan isi dari buku ke-9 ini. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. selamat menikmati. Selamat menikmati.